Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di video matematika kelas 5 bab pecahan part 9 Untuk di video part 9 kali ini kita akan membahas tentang perkalian dimana perkalian ini akan ada perkalian pecahan perkalian desimal dan perkalian persen Untuk yang pertama akan kita bahas bersama-sama tentang perkalian pecahan Nah bagaimana cara mengerjakan perkalian pecahan pada dasarnya adalah dengan cara mengkalikan pembilang dengan pembilang atau atas dengan atas kemudian mengkalikan penyebut dengan penyebut atau bilangan yang dibawah dengan yang dibawah kemudian hasilnya disederhanakan jika perlu disederhanakan Nah begitu seterusnya untuk lebih paham kita akan membahas tentang contoh contoh pertama yaitu ada 2 pecahan yaitu 2 per 3 kali 4 per 5 bagaimana cara mengerjakan perkalian 2 per 3 kali 4 per 5 ya perhatikan ya disini tinggal kalian kalikan atas dengan atas atau pembilang dengan pembilang 2 kali 4 hasilnya 8 per 3 kali 5 hasilnya 15 jawabannya adalah 8 per 15 bisa kalian cek 8 per 15 ini bisa disederhanakan atau tidak kalau tidak maka jawaban akhir adalah 8 per 15 untuk lebih paham lagi mari kita pelajari contoh selanjutnya yaitu contoh kedua contoh 2 ini adalah perkalian 2 pecahan campuran disini ada pecahan 3 setengah atau 3 1 per 2 kali 1 1 per 8 cara mengerjakannya adalah masing-masing pecahan campuran kita ubah dulu menjadi pecahan biasa masih ingat ya di materi sebelumnya 3 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan biasa yaitu 2 kali 3 ditambah 1 2 kali 3 6 6 ditambah 1 hasilnya adalah 7 maka jawabannya 7 per 2 kemudian 1 1 per 8 kita ubah menjadi pecahan biasa 8 kali 1 adalah 8 8 ditambah 1 sama dengan 9 maka 9 per 8 selanjutnya 7 per 2 kali 9 per 8 kita kalikan atas dengan atas bawah dengan bawah 7 kali 9 hasilnya adalah 63 lalu 2 kali 8 hasilnya adalah 16 63 per 16 karena lebih besar nilainya dipembilang maka kita harus kita harus ubah dulu menjadi pecahan campuran ya 16 kali berapa yang mendekat yang hasilnya mendekati 63 ternyata 16 kali 3 16 kali 3 jawabannya adalah 48 kita tuliskan di atas kecil lalu kita cari sisanya 63 dikurangi 48 sisanya adalah 15 maka jawaban akhir bentuk pecahan campuran adalah 3 15 per 16 ya untuk lebih memahami kita lanjut ke contoh selanjutnya yaitu contoh 3 di contoh 3 ini ada 3 pecahan berjajar yaitu pecahan biasa dan pecahan campuran juga ada 4 per 5 dikali 1 11 per 14 dikali 7 per 8 nah cara mengerjakannya adalah semua kita ubah dulu menjadi pecahan biasa ya harus diubah menjadi pecahan biasa maka 4 per 5 ditulis tetap kemudian 1 11 per 14 kita ubah menjadi pecahan biasa 14 dikali 1 hasilnya 14 14 ditambah 11 hasilnya 25 maka 25 per 14 yang di tengah kemudian dikali 7 per 8 nah disini terbentuk dimana yang bagian atas adalah kelompok pembilang dan yang di bagian bawah adalah kelompok penyebut nah kalau menemui pecahan berjajar seperti ini dan atas sama bawah bisa dibagi maka kita bisa menggunakan teknik atau cara coret-coret coret atas coret bawah atau coret pembilang coret penyebut namun syaratnya adalah teknik coret ini adalah jika dua bilangan ini sama-sama bisa dibagi bilangan yang sama agar lebih paham saya contohkan disini kelompok atas ada 4 25 dan 7 kelompok bawah ada 5 14 dan 8 nah disini disini ada angka 4 di bagian atas dan ada angka 8 di bagian bawah dua bilangan ini yaitu 4 dan 8 adalah dua bilangan yang sama-sama bisa dibagi 4 maka dapat digunakan teknik coret-coret ya coret itu artinya adalah membagi jadi kalau kita mencoret artinya adalah membagi pertama kita kerjakan bersama-sama untuk yang 4 dibagi 4 hasilnya 1 kita tuliskan di atas kemudian 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2 kita coret lalu kita tuliskan 2 selanjutnya disini juga ada angka 5 dan angka 25 5 dan 25 adalah sama-sama bisa dibagi 5 maka ya sama-sama bisa dibagi 5 kita coret 1 per 1 25 dibagi 5 hasilnya adalah 5 kemudian yang satunya adalah 5 dibagi 5 hasilnya 1 kita tuliskan di bawah selanjutnya disini ada sisa 7 dan 14 7 dan 14 sama-sama bisa dibagi 7 maka kita coret dengan cara membagi 7 7 dibagi 7 hasilnya 1 14 dibagi 7 hasilnya 2 kita tuliskan di bawah selanjutnya disini ada yang bagian atas yaitu angka 1 5 dan 1 dan yang bagian bawah ada 1 2 dan 2 nah yang bagian atas kita kalikan 1 kali 5 kali 1 hasilnya adalah 5 kita tuliskan sebagai pembilang lalu yang bawah 1 kali 2 kali 2 hasilnya adalah 4 kita tuliskan di bagian penyebut terbentuk jawaban 5 per 4 tinggal kita ubah menjadi pecahan campuran yaitu 1 1 per 4 contoh selanjutnya contoh keempat dimana ini perkalian antara bilangan bulat dengan pecahan 9 dikali 2 per 5 cara mengerjakannya adalah atas dikali atas kenapa kok gak dicoret tidak dicoret dikarenakan 9 dan 5 itu tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama 2 juga tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama dengan 5 jadi kalau tidak ada yang dapat dicoret maka anak-anak harus mengerjakan atas kali atas yaitu 9 kali 2 9 kali 2 hasilnya adalah ya 9 kali 2 hasilnya 18 kemudian 1 kali 5 hasilnya adalah 5 jawabannya 18 per 5 kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran yaitu 3 3 per 5 karena 5 kali 3 adalah 15 maka sisanya 3 diletakkan di pembilang contoh yang kelima contoh kelima ini bilangan bulat dengan pecahan tetapi dapat kalian lihat disini 24 sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut dapat dicoret atau dapat dibagi dengan bilangan yang sama yaitu 24 dan 6 sama-sama dapat dibagi 6 sekarang kita coret 6 bagi 6 1 24 dibagi 6 jawabannya 4 lalu 4 dikali 5 jawabannya 20 hasilnya adalah bilangan bulat yaitu 20 sub-materi selanjutnya adalah perkalian desimal perkalian desimal dapat dikerjakan dengan 2 cara cara pertama yaitu bisa dengan cara diubah menjadi pecahan dulu atau cara yang kedua yaitu dengan cara susun agar lebih paham berikut contohnya cara pertama dimana disini ada 0,36 kali 0,2 cara pertama mengubah ke pecahan dulu maka 0,36 kita ubah menjadi 36 per 100 lalu 0,2 menjadi 2 per 10 jika sudah tidak perlu dicoret tidak perlu coret atas bawah tapi langsung saja atas kali atas bawah kali bawah ya 36 kali 2 hasilnya 72 kemudian 100 kali 10 adalah 1000 kemudian kita kembalikan ke desimal karena ini soal tentang desimal maka jawabannya harus dalam bentuk desimal jawabannya adalah 0,072 itu cara pertama cara yang kedua adalah 0,36 kali 0,2 kita kerjakan dengan cara susun perkalian 0,36 kali 0,2 seperti anak-anak kalau kalian sedang mengerjakan perkalian susun caranya sama abaikan saja tanda koma dikerjakan 6 kali 2 hasilnya sama dengan 12 maka disimpan 1 lalu 3 kali 2 jawabannya adalah 6 ditambah 1 adalah 7 lalu 0 kali 2 jawabannya adalah 0 sekarang kita ke baris selanjutnya 6 kali 0 adalah 0 3 kali 0 adalah 0 0 kali 0 adalah 0 lalu kita jumlahkan 2 turun 7 turun 0 turun 0 turun maka kita lihat cara meletakkan koma lihat di soal 0,36 dan 0,2 disini yang berada di belakang koma ditandai warna lingkaran merah muda yaitu ada 3 ada 6 ada 2 ada 3 angka yang berada di belakang koma maka hasil akhir juga harus 3 angka di belakang koma maka jawabannya 0,072 hasilnya sama meskipun menggunakan cara yang berbeda namun secara pribadi saya lebih menyarankan cara yang pertama yaitu melalui pecahan sub materi selanjutnya adalah pembahasan tentang perkalian persen ya berikut contoh perkalian persen perkalian persen ini biasanya muncul pada soal cerita saya berikan satu buah contoh soal cerita harga sebuah buku adalah 20.000 rupiah mendapatkan diskon sebesar 20% pertanyaannya berapa rupiah kah harga diskonnya diskon ini potongan harga jadi kalau belanja ada diskon itu artinya ada potongan harga kalian dapat membayar dengan lebih murah nah sekarang kita cari berapakah potongan harga yang diperoleh caranya adalah 20.000 rupiah tadi dikalikan 20% maka kita ubah menjadi pecahan 20.000 rupiah dikali 20 per 100 selanjutnya disini kita lihat di bawah ada angka 02 di atas ada angka 04 maka kita coret ya di bawah 0 nya 2 dicoret yang atas 0 nya juga 2 dicoret sehingga tersisa angka 200 dan 20 maka 200 kali 20 hasilnya adalah 4.000 jawabannya adalah 4.000 rupiah jadi diskon atau potongan harga dari buku tersebut adalah 4.000 rupiah itu cara mengerjakan perkalian dengan menggunakan bentuk persen sampai sini dulu materi untuk video part 9 terima kasih sampai jumpa di materi selanjutnya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya